Intro Halo, saya Minzaini Tejah, CEO di Indonesia dan founder dari Yuna & Co. Hari ini saya akan menceritakan perjalanan bisnis saya dalam menciptakan inovasi yang inovatif. Yuna & Co adalah sebuah fashion matchmaking platform di mana kami mencoba mempertemukan kebutuhan fashion wanita dengan apa yang brand miliki. Ide awal Yuna & Co ditemukan pada saat waktu saya lagi di Singapura. Jadi waktu itu saya melihat beberapa wanita sedang jalan dan mereka berpakaian sangat rapi. Saya berpikir berapa banyak waktu sih yang mereka buang setiap hari untuk mencari pakaian yang cocok. Saya berpikir gimana caranya supaya mungkin ada konsep personal stylist atau personal shopper yang bisa available untuk setiap orang. Di sana di ide awalnya dimulai. Inovasi yang utama dari Yuna & Co adalah sebuah teknologi bernama Artificial Intelligence. Artificial Intelligence kami gunakan untuk membantu para stylist kami untuk mencarikan pakaian yang paling cocok untuk para customer kami dengan cara yang paling scalable. Inovasi solusi utama yang kami ciptakan adalah matchbox. Nah matchbox ini kami ciptakan untuk setiap customer supaya mereka udah gak usah pusing lagi. Mereka membeli sebuah matchbox. Di sana stylist kami akan bekerja mencarikan pakaian-pakaian yang cocok untuk style mereka dengan body fittingnya mereka. Dan nanti akan kita kirimkan ke rumah mereka masing-masing. Mereka tinggal coba, mereka suka atau tidak, memberikan kami feedback. Jadi kami harapkan supaya solusi ini hassle-free untuk customer dan kita bisa membantu kehidupan sehari-hari para customer kami dari sisi fashion. Peran Yuna & Co di Indonesia tidak terbatas dari sisi teknologi maupun inovasi. Kami menciptakan lapangan pekerjaan baru, especially untuk para fashion stylist. Selama ini fashion styling mungkin terbatas dipakai oleh para artis maupun selebriti. Nah dengan adanya Yuna & Co kami harapkan supaya service ini, jasa ini bisa dipakai oleh masyarakat. Kunci kesuksesan dari sebuah bisnis tidak terbatas dari membuat sebuah solusi untuk konsumen Anda. Tapi bagaimana caranya inovasi Anda bisa dibuat seinovatif mungkin?